Ya, ketemu lagi dengan Pak Yud di Zahir Vlog. Setiap pembuat soal matematika, itu biasanya diberikan satu keunikan-keunikan agar supaya keunikan itu dimanfaatkan. Makanya pada kesempatan ini, Pak Yud akan memberikan contoh bagaimana cara memanfaatkan keunikan sebuah soal. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silakan subscribe, like, dan kami beri komentar. Yuk, kita mulai. Soal di depan itu adalah 14 x 7 ditambah 16 x 7 ditambah 20 x 7 per 25 x 2. Sebelum kita melanjutkan, coba kita perhatikan istimewanya. Istimewanya. Istimewanya dari soal ini. Ini 7, 14 x 7, 16 x 7, plus 20 x 7, itu bilangan-bilangan ini semua dikalikan dengan 7. 14 x 7, 16 x 7, 20 juga dikalikan 7 per 25 x 2. Dari sini kita diberikan 4 jawab, 4 alternatif jawab, masing-masing adalah, ya, itu, masing-masing, A, 20, B, 16, C, 14, dan D, 7. Sekarang, bagaimana cara kita mengerjakannya ini? Jadi, kembali kepada keistimewaan daripada pembilang tadi. Keistimewaan pembilang tadi adalah, semua bilangan tadi, 14, 16, dan 20, ini semuanya dikalikan dengan 7. Oleh karena itu, manfaatkan keistimewaan itu. Oleh karena kita akan memanfaatkan keistimewaan dari bilangan tadi, maka kita sebetulnya bisa memulai seperti begini. Kita memulainya, ini, 14 x 7 punya unsur 7, 16 x 7 punya unsur 7, 20 x 7 juga punya unsur 7. Atau, Kak, bisa juga mengerikan begini, 14 x 7 berapa, kemudian 16 x 7 berapa, 20 x 7 berapa, kemudian nanti dijumlahkan hasilnya, baru dibagi dengan 25 x 2. Boleh juga begitu. Tetapi kita kan mengerjakan sebuah soal matematika itu, harus yang praktis, dengan cara menggunakan kaida-kaida matematika. Nah, untuk itu, Pak Yud akan mengerjakan dengan cara begini. Karena masing-masing ini, 14 x 7, 16 x 7, 20 x 7 punya unsur 7, maka kita akan pisahkan 7 ini menjadi begini. 7 x 14 ditambah 16 ditambah 20. Nah, ini. Ditambah 20. Kenapa begitu? 7 kita singkirkan di sini. 14-nya dari mana? Nah, ini. 14 x 7. 16-nya dari mana? Ini 16-nya yang dikalikan dengan 7. Kemudian 20-nya, ini dari sini, yang dikalikan dengan 7. Sekarang pun, andai kata ini dikembalikan kepada bentuk asal, maka akan menjadi 7 x 14. Ini 14 x 7. 7 x 16. Ini adalah 16 x 7. Sama kan? 7 x 20. Ya, 20 x 7. Kan sama. Kan sama. Kemudian, baru kita bagi dengan 25 x, ini Pak beri titik saja ya, tidak pakai tanda kali, kali 2. Nah, ini akan didapat berapa? Gitu kan? Nah, sekarang coba kita lihat. 7. Ini kita jumlahkan saja. Karena menyelesaikan yang begini, haruslah yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. 14 x 16 x 20 x 50. Sehingga kita akan bisa lanjutkan. 7. kali 50. Begitu. 50-nya dari mana kita ulang? 14 ditambah 16 ditambah 20 ya. Per. 25 x 2. 25 x 2 kan? 50. Nah, sekarang kita sudah dapatkan bentuk seperti begitu. Kita sudah dapatkan bentuk 7 x 50. 20 x 50. Nah, ini kan kita tinggal silang saja. Ya. Begitu kan? Dan ini kita dapatkan 7. Jadi, dari alternatif jawab yang disiapkan, ternyata yang benar adalah yang 7, yang D ini. Ya. Begitu ya. Mudah kan? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.